Dialog yang dibuka dengan sahabat kita dari Ombus Manusulnya Kota Makassar Saya mengajak teman-teman yang hadir dari teman-teman jurnalistik Ketika itu saya melihat ada hal-hal yang harus kita tanggap Dan saya memohon kepada teman-teman, meminta dan memohon kepada teman-teman Ombus Manusulnya Kota Makassar Bahwa mudah-mudahan awal dari kebahasaan kita untuk ke depan kita lakukan jurnalistik Yang memahami, yang punya karakter, yang punya etika, yang punya estetika Bukan dengan jurnalistik yang sama dulu, yang tidak perlu kita lakukan Kita berperang masalah nolik dan kemampuan ini terdapat kita sebagai seorang jurnalistik Demikian mungkin harapan saya Selanjutnya, sepatah kata dari Bapak Bapak Ibu Sekalian, yang saya hormati sebelumnya perkenalkan kami dari Ombus Man Kota Makassar Saya sendiri, Wan Pati Roy, kemudian kebetulan dipercaya sebagai Ketua Komisioner Saya didampingi oleh Bapak Irwan, Wakil Ketua Komisioner Kemudian Ibu Nurwa, Wakil Ketua Komisioner Dan beberapa asisten yang sempat hadir pada hari ini Perlu kami sampaikan bahwa kami Ombus Man Kota Makassar ini Dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota No. 2 Tahun 2019 Dimana pada Peraturan Wali Kota tersebut Mengamanahkan kepada kami Untuk menjadi pengawas penyelenggaraan tanya publis di Kota Makassar Ada pun 2 hal yang diamanakan ke kami Itu yang pertama, mengawasi terkait kasus maladministrasi Seperti itu Bapak Ibu Yang kedua adalah terkait perilaku bisnis tidak berindikan Jadi kami menyentuh sektor pemerintahan Juga menyentuh sektor swasta dalam hal ini Nah, selama koron waktu 2019 kemarin Itu kami menghasilkan 100 tembian laporan Dan abuan masyarakat yang masuk ke kantor kami Luar biasa banyaknya Dan Alhamdulillah berkat bantuan teman-teman fans Yang juga banyak yang berserta melaporkan ke kami Alhamdulillah itu bisa menambah jumlah laporan Yang masuk ke Omus Man Kota Makassar Seperti itu Nah, kami dalam hal ini Bermaksud bersinergi dengan teman-teman fans Itu kaitannya dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi pabrik Saya pikir hal ini Akan membuka ruang yang suas-suasnya untuk fans Bisa meminta data ataupun informasi Kepada instansi pemerintah Termasuk Omus Man Kota Makassar Dan ini akan menurutkan resistensi kami Sebagai penguas penyelenggaraan 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 Kota Makassar Karena ada fans di situ yang membantu kami Ada fans yang membantu eksistensi kami di Kota Makassar Seperti itu Sehingga hari ini kami dalam rangka berkoordinasi Dan bersinergi dengan insan fans khususnya BD Online Di Kota Makassar Khususnya dan Provinsi Suri Selatan Baik sekian yang saya bisa sampaikan Nanti lebih lanjut ke presentasi kami Sekian dan terima kasih Khususnya dan Provinsi Suri Selatan Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Beliau sebelum menjabat sebagai wakil pengusaha aktif sebagai akademisi sekaligus pegacara Selanjutnya, ada Ibu Nurul Fitratul Abbas, beliau adalah pengusaha yang tercantik di Umusman saat ini Beliau pernah berkait di bank selama 15 tahun Jadi kalau ada kasus-kasus Umusman atau Makassar yang berkaitan dengan bank Biasanya beliau yang mengalahkan kebun Kira-kira seperti itu Baik, Pak Bapak Ibu, sekarang Paterian pertama Tapi sebelumnya Saya jelaskan sedikit Bahwa kita disini Bukan bermakit Paterian pertama adalah Pembutan Lian dibawakan oleh Bapak Ketua Masyarakat Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan ini Saya dipercayakan Membawa pemerintah Pembutan Lian Dimana Pembutan Lian ini adalah Bagian dari malat administrasi Jadi Pembutan Lian itu adalah bagian dari malat administrasi Samping itu Kami Ombudsman Kota Makassar terlibat Sebagai tenaga ahli dalam Unit pemberantasan kumuli di Kota Makassar Atau UPP Sampai Kumuli Yang diketuai oleh Wapak Polres Tabis Makassar Dan ada inspektoran juga di dalamnya Baik Kami berharap Teman-teman dari BERS Bisa menjadi agent kami Ketika ada kumuli di lapangan Yang bisa melaporkan ke Ombudsman Kota Makassar Seperti itu Oke baik Next Nah Pemuli itu adalah salah satu tindak pindahkan korupsi Kalau pindahundannya Pindahundan nomor 1991 tahun 1999 Yang kemudian juga dengan Pindahundan nomor 20 tahun 2021 Dimana disitu pasalnya Ada yang mengatakan Setiap orang Secara melawan hukum Melakukan pembuatan Memperkaya diri sendiri Atau orang lain Atau suatu korporasi Kemudian Dapat merugikan keuangan negara Setiap orang dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri Atau orang lain Atau suatu korporasi Kemudian Menyalahgunakan kewenangan Kesempatan Atau salahnya yang ada padanya Karena jabatan Atau pendukungan yang diriliki Kemudian Yang terakhir Dapat merugikan keuangan negara Nah itu yang menjadi Kata kunci dari Tindakan pindahundan dia Nah Kemudian Ada 10 area Rawat korupsi Ada 10 area Yang rawat korupsi Yang pertama adalah Sektor pengadaan Barang dan jasa Nah ini Dengan adanya istilah V Ya Penumpah liat Cashback apa segala macam Itu Mesti dikategorikan sebagai Pemotor liat Kemudian Sektor keuangan dan perbankan Nah ini juga Menjadi Apa katanya Area yang rawat Untuk korupsi Kemudian Sektor perpajangan Ya Kemudian Sektor minyak dan gas Sektor BWM BUMD Kemudian Sektor BN dan Cunggeng Kemudian Sektor penggunaan APBN dan APBD Kemudian Sektor aset Barang beli negara Kebarang beli daerah Kemudian Sektor pertambaran Dan Sektor Pelayanan umum Nah itulah 10 area Yang menjadi Hal yang Tersentuh oleh Yang namanya Pemotor liat Kemudian Terbitlah Peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Satuan Tugas Satu Bersih Atau Satu 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 Sabar Pulih Ini Bahwa Praktik Pemotantian Itu Telah Berusaha Sendi Kehidupan Bermasyarakat Bermasa Dan Bernegara Kemudian Sehingga Perlu Untuk Upaya Pemberantasan Secara Tegas Efektif Tegas Terpadu Dan Mampu Menimbulkan Efek Jera Ini Untuk Menghindari Terjadinya Pulih Di kemudian Hari Kemudian Ada pun Tugas Fungsi Dan Guangan Dari Sabar Pulih Adalah Yang pertama Melasarkan Pemberantasan Pemberantasan Secara Efektif Dan Efisien Kemudian Memoptimalkan Pengangkatan Personil Kemudian Support Kerja Dan Sarana Prasarana Baik Yang berada Di kementerian Lembaga Maupun Yang ada Di pemerintah Daerah Sehingga Sabar Pemuli Dibentuk Sampai Ketataran Pemerintah Daerah Kemudian Fungsinya Ada Empat Pertama Intelijen Ada Fungsi Intelijen Kemudian Ada Fungsi Pencegahan Ada Fungsi Penindakan Ada Fungsi Justisi Makanya Disitu Di dalam Sabar Puli Dilibatkan Kejaksaan Negeri Pengadilan Inspektorat Dilibatkan Disitu Sebagai Istitus Hukum Yang Terlibat Di dalam Sabar Sabar Puli Ada Pertama Membangun Sistem Dimana Dibangun Sistem Yang Sesuai Reformasi Berokerasi Kemudian Yang Kedua Pengumpulan Data Dan Informasi Dengan Menggunakan Sistem IT Atau Teknologi Informasi Kemudian Yang Ketiga Mengkoordinasikan Merencanakan Dan Melaksanakan Operasi Kemudian Yang Keempat Ada OTT Operasi Takap Tangan Jadi Satgas Sabar Puli Juga Berhak Melakukan OTT Operasi Takap Tangan Kemudian Rekomendasi Saksi Bisa Rekomendasi Kejaksaan Kepengadilan Kemudian Rekomendasi Pembentukan Dan Pelaksanaan Unit Jadi Bisa Dibentuk Unit Satgas Sabar Puli Di Masing-masing Kementerian Atau Kembar Yang Kemudian Yang Terakhir Adalah Pembuatan Kediasa Itulah Yang Menjadi Dua Dari Satgas Sabar Puli Kemudian Apa Itu Puli Puli Pembuatan Di Nah Bisa Dilihat Bahwa Puli Adalah Penanaan Biaya Atau Pembuatan Di Tempat Yang Seharusnya Tidak Ada Biaya Dikenakan Jadi Kalau Misalnya Ada Pembuatan KTP Kita Dikasih Minta Bayaran Itu Berarti Puli Karena KTP Itu Gratis Oke Nah Kemudian Atau Dipungut Di lokasi Atau Pada Kegiatan Tersebut Tidak Sesuai Keterituan Misalnya Retribusi Sampai Di Penurahan Setiap Bulan Itu 10.000 Kita Banyak 20.000 Karena Tidak Sesuai Dengan Keterituan Dan Itu Aturan Pembuatan Sehingga Dapat Diatikan Sebagai Kegiatan Memangun Biaya Atau Meminta Uang Secara Paksa Berupakan Sebuah Praktik Kejahatan Atau Tindak Pidana Nah Itu Bisa Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Nah Apa Dampak Puli Dampak Puli Sang Besar Sekali Pertama Adanya Ekonomi Biaya Tinggi Ya Pelebiaya Tinggi Di Sektor Pengadaan Barat Dan Jasa Karena Harus Ada Bung Disitu Sehingga RAB Dimat Sedemikian Rupa Dibuat Tinggi Ya Itu Teknologi Tinggi Ya Kemudian Yang Kedua Besarnya Tatanan Masyarakat Ini Sudah Jelas Sekali Kemudian Yang Ketiga Menghambat Pembangunan Ya Kemudian Masyarakat Dirugikan Kemudian Muncul Distras Masyarakat Kepada Pemerintah Atau Ketidakpercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Itulah Yang Menjadi Dampak Dari Pemulik Kemudian Sasaran Seter Puli Ya Pertama Pemulik Pemulik Itu Sudah Jelas Pembuatan KTP INB Ya BPHTB Segala Macam Itu Sarat Dengan Puli Ya Apalagi Di Kota Makassar Itu Banyak Laborah Yang Masuk Kami Kemudian TPRW Nah Itu Seperti Itu Itu Nilai Tidak Enak Kemudian Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Perlaku Korupsi Masih Lengkar Ya Kemudian Selanjutnya Nilai 7 Jurang Kurang Mendapat Pemimpinan Ini Belum Ada Role Of Model Pemimpin Mana Yang Kita Tiri Pemimpin Mana Kita Contoh Semua Pemimpin Sekarang Sudah Krisis Kepercayaan Tidak Lagi Pemimpin